Intro Saya bersama Mr. Q lagi Selamat datang ke CokroTV Saya pengen tau pendapatmu Mengenai Ini loh, pertemuan Jokowi dengan Bang Surya ya Gak tau siapa yang Minta ketemu, kan yang satu bilang Itu atas permintaan Bang Surya Yang satu bilang itu atas permintaan istana Tapi faktanya mereka ketemu Kalau versi saya, yang saya tau itu Inisiatif dari Bang Surya Dari Bang Surya, oke lah Tapi faktanya adalah mereka ketemu Nah ini, gimana Anda melihat Soal ini ya Kaitannya dengan Perkembangan politik Kedepan Ya, kalau dalam Kesempatan yang lain Saya mengatakan bahwa Sebetulnya Pak Surya itu mengajukan Anis Lebih sebagai sebuah Taktik dan strategi elektoral Jadi di satu sisi Dia punya hubungan yang baik Dengan Pak Jokowi Hubungan yang sangat Hangat Dan Itu menurut saya bukan Suatu Apa Suatu Persepsi yang sifatnya Satu arah Memang Memang kalau orang melihat Pak Surya Palo itu Menuk Pak Jokowi itu Kenceng banget kan Tapi di sisi lain Pak Jokowi juga Muji Partai Nasdem Dan Bang Surya juga hangat betul Dan kalau diruntut sampai Ke belakang ya Tahun 2013-2014 Nasdem adalah partai pertama Yang Mengajukan menyebut Pak Jokowi Sebagai calon presiden Bukan PDI Perjuangan Dan artinya Ini bukan nano ya Bukan Bukan kaleng-kaleng Gitu Dan Menurut saya dari fase pertama Pilpres itu Yang banyak berperan Adalah Pak Surya Palo Pak Metro TV Misalnya Jadi kedekatannya ini Kedekatan yang Iya Berakar lah Berakar Berakar dalam lah ya Tekline Waktu itu kan Sebetulnya dari saya Yang mengusulkan Jokowi adalah kita Itu dari saya Gak apa-apa Saya buka aja sekarang Cuman Waktu dieksekusi Itu gak terlalu pas Oleh Metro TV Karena waktu itu Udah perpasangan Dengan Pak Jekah Jadi Jokowi Dan Jekah adalah kita Menurut saya itu Gak pas Dan kepanjangan juga Karena Begitu Pak Jekahnya Emang Jekah kita Maaf mohon maaf ya Jekah ya Maaf mohon maaf ya Jadi Itu telat itu eksekusinya Menurut saya kebegitu Udah Jokowi Jekah Itu sudah harus Harus dimodifikasi Sebetulnya Teklinenya itu Cuman ya Ya biasalah Kalau bukan yang asli Yang menyampaikan gagasan Kan gak nyampe Itu pikirannya Gitu loh Jadi Jokowi Adalah kita Itu Sebetulnya kodari Itu yang menelurkan Pada waktu itu Jadi hubungannya itu Intinya panjang Dan Menurut saya betul-betul Hangat Tetapi Ya balik lagi Aktor politik ini kan Sebetulnya punya logikanya Dan jalan-jalan pikirannya Dan kepentingannya sendiri Karena itu gak perlu terlalu Harus istilahnya Apa Ideologis banget tuh Enggak Jarang sebetulnya Dalam Pengambilan keputusan politik Di Indonesia ini Sesuatu yang sangat ideologis tuh Jarang Kalaupun kelihatannya ideologis Itu dikonstruksi Sebagai sesuatu yang ideologis Sebetulnya Dasar-dasarnya juga Realis dan pragmatis juga Gitu loh Jadi ya Banyak apa Pada titik tertentu Tokoh-tokoh politik ini bertemu Satu meja Satu bagian Tapi pada titik yang lain Pada peristiwa yang lain Itu dia berbeda jalan Nah paling tidak Dua peristiwa besar Bagi partai politik Dan tokoh politik Inilah Masa kontestasi Masa pemilu Dan masa pemerintahan Jadi pada masa pemerintahan Mereka bersama-sama Tapi ketika Masa kontestasi Masa pemilu Mereka bisa berbeda jalan Nah dalam konteks itulah Dalam cerita besar itu Saya mau meletakkan Pertemuan Pak Jokowi Dengan Pak Surya Palo Kemarin itu adalah Fase jedanya mereka Untuk berkomunikasi Karena mereka sedang Berkontestasi Nah cara berpikir Pak Surya Mungkin tidak sepenuhnya Sesuai dengan Pak Jokowi Atau misalnya Komunikasinya itu Kurang Misalnya kan kita mendengar Satu versi bahwa Bang Surya mengajukan Anies itu Istilahnya Mendadak lah Nggak istilahnya Nggak ngomong dulu Dengan Pak Jokowi Sementara Pak Jokowi Mungkin sudah punya Satu pemikiran Di kepalanya Mengenai Desain politik Sehingga kemudian terjadi Katakanlah ketegangan Atau kekakuan Dalam hubungan Tapi toh Nyatanya Awal Januari Atau akhir Desember Kan sudah terjadi Pertemuan lagi Antara Pak Jokowi Dengan Dengan Surya Palo Saya memang sempat Nggak diterima lah Istilahnya oleh Pak Jokowi Surya Palo Tapi kan akhirnya Diterima juga Dan Menurut saya Dengan dasar itu Maka pertemuan kali ini Jauh dari mengejutkan Jauh dari mengejutkan Mungkin waktu kemarin Itu juga Pertemuan tadi Oke gini ya Bro kita Coblosan dulu lah Habis coblosan kita Segera ketemu Kita lihat nanti Siapa yang menang Lagi itu aja Jadi bagaimana Isi pertemuan Pada hari ini Ya sebetulnya Mungkin udah dipikirkan Bahkan sudah disepakati mereka Pada waktu itu Kalau yang menang Gue Yang menang Lu begini Kalau yang menang Gue begini Jadi ya Sebetulnya sudah ada Pembicaraan-pembicaraan Dan semuanya itu Sekarang ibarat Mengkonfirmasi saja Apa yang sudah dibicarakan Dan hemat saya Sekali lagi Bahwa Kira-kira intinya itu adalah Bahwa Pak Surya Palo Masih mendukung Pak Jokowi Setidaknya sampai dengan Akhir masa jabatan Begitu ya Dan Dalam konteks itu Menurut saya Dinamika politik ke depan ini Juga Bisa kita baca Dari sana Misalnya sekarang Ada apa Ada wacana Misalnya Mengusung hak angket Terkait kecurangan Yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo Dia menghimbau Partai-partai Atau DPR Untuk menggunakan Hak angket itu Hemat saya pada hari ini Paling tidak Ya Koalisi Prabowo-Gibran Kan gak mungkin Mengajukan Angket kecurangan Segala macam gitu Kan gak mungkin kan Datang dari mereka Kan Ya itu kan Pasti datang dari yang kalah Mereka kan menang Masa datang dari mereka Gak mungkin lah Nah Memang jumlah mereka Itu kan gak sampai 50% Tapi dengan adanya Nasdem Menurut saya Udah lebih dari 50% Soal PKB juga Saya kira kan Mengikuti jejak langkah Dari Dari Surya Paloh Dari Nasdem Apakah kemudian Pertemuannya terbuka Atau pertemuannya tertutup Walau alam Tapi saya juga Sudah mengatakan Bahwa PKB Kira-kira Motivasinya Untuk maju itu Mirip dengan Nasdem Bahwa untuk meningkatkan Dan menjaga suaranya PKB Dalam Pilek Dan itu sudah terjadi Sudah lewat Dan sudah berhasil naik Suaranya kan Jadi Ya paling tidak Menurut saya Dari partai-partai ini Dua partai itu Yang Nasdem dengan PKB Itu bersama dengan Pemerintah Nah P3 pun Menurut saya juga Pada hari ini Sudah realistis Bahwa suaranya Begitu kecil Katakanlah mereka Misalnya Ya Nggak tahu nih kan Masuk parlemen apa enggak nih P3 ini Ya menurut saya Mereka punya Punya suatu Kesadaran bahwa Kita ini sebetulnya Partai yang Paling kecil Di antara semua yang ada Kalau kita nggak Diakomodasi Mungkin akan lebih berat lagi Survive ke depan Jadi menurut saya Naluri dasar P3 ya tetap mau ada Dalam pemerintahan Untuk kepentingannya sendiri Iya pada hari ini kan Dia masih punya satu menteri Siapa tuh Suharso Mono Arfa Kan gitu Ya mungkin Akan gabung Dengan syarat Suharso misalnya diganti Habis aja adik Ya bisa jadi Diganti misalnya Dengan ketua umumnya Yang sekarang Atau dengan siapa Jadi menurut saya Itu sesuatu yang lebih Realistis bagi P3 gitu ya Dan P3 sekarang Juga mau ngomong apa Gak usah ngomong Partai lain Calon yang lain Gak usah ngomong Yang lain-lain Konstituen mereka sendiri Menurut hasil Exit Pol itu Cuma sepertiga Kok bahkan kurang Yang memilih ganjar Yang jelas mereka adalah Peringkat ketiga Pasangan yang dipilih Oleh konstituen P3 Jadi Padahal mereka di dalam Koalisnya ganjar Iya Nah kalau Misalnya tadi Kecenderungan partai-partai Yang ini Mungkin lebih Agak lebih teoritis ya Pertanyaannya Kan tadi Anda bilang Apa ya Kurang bermotif Ideologi lah Tapi lebih ke pragmatisme Nah itu Kan ada kritik Tentang Kecenderungan Politik kartel Dalam partai-partai Misalnya Kawan kita Mas Dodi Ambagi Nulis tentang Politik kartel Yang Ya pragmatisme Yang mendorong mereka Ketimbang ideologi Nah Hal semacam ini Soal tadi Pemenang Kemudian Partai-partai Merapat ke yang Pemenang Itu kan juga Dikritik sebagai Ciri khas Gejala Politik kartel Menurut Anda Gimana itu Ya saya kira Itu yang Kurang lebih terjadi ya Pada hari ini Memang kita Maksud saya Itu sehat gak Secara demokrasi Gitu Saya kan Saya kan termasuk Mahzab realis ya Dalam politik ya Orientasi saya Kebijakan publik Saya pribadi Terbuka mengatakan Bahwa Moral saya Adalah Satu Keselamatan bangsa Dan negara Yang kedua Indonesia harus jadi Negara maju Itu moral saya Bukan Apa namanya Bukan Demokrasi persi Istilahnya begitu Kan ada yang Pokoknya harus demokratis Negara maju gak maju Gak ada tuh Dalam mana Dalam hitungan dia Kalau saya gak Ideologi saya Satu Adalah keselamatan bangsa Dan negara Yang kedua Indonesia harus jadi Negara maju Selebihnya adalah Metode dan cara Selebihnya adalah Metode dan cara Nah Kalau saya melihat Pak Siapa Prabowo Gibran Misalnya Nanti akan menjalankan Pemerintahan 2024 2029 Tetap akan ada Yang di luar pemerintahan Tetap ada Yang di luar pemerintahan Nah siapa yang ada Di luar pemerintahan Kalau hemat saya nih ya Tembakan saya Ini adalah PKS PKS Karena corak dari Pemerintahan Prabowo Gibran Hemat saya akan NKRI atau akan Nasionalis Sementara PKS kecendungannya Berada di luar itu Yang kedua PDI Perjuangan Nah PDI Perjuangan Kemungkinan sebetulnya Mau diajak masuk ke dalam Tetapi Kalau kita bicara Masuk pemerintahan Atau tidak Kita bukan cuma Sekedar bicara ideologi Tapi juga kita bicara Pemikiran politik Nah kalau dari Pernyataan yang sudah Keluar dari Mas Hasto Misalnya Dan kita lihat Sejarah PDI Perjuangan Pernah di luar pemerintahan 2004-2014 Maka sangat Boleh jadi Sangat mungkin Bahwa PDI Perjuangan Akan berada di luar Pemerintahan Karena pernah punya Track record Karena pernah track record itu Dan mungkin juga Punya perasaan tertentu Terhadap Pasangan Prabowo Gibran Misalnya begitu Dan ya itu Suatu emosi Yang ikut mewarnai Keputusan-keputusan Politik ya Dari Ibu Mega Misalnya Maka kemudian PDI Perjuangan Akan berada di Luar pemerintahan Tetapi Ini menarik nih Sebelum dilanjutkan Soal tetapi Ini bukan memotong ya Karena saya tahu Memotong juga gak apa-apa Nanti takut dikritik Saya sama pendukungmu Ini dampaknya apa Terhadap desain Pemerintahan ke depan ini Karena kan Dengan pertemuan Semacam ini Nanti ada Nasdem Sekarang Nasdem ya Pak Surya Terus mungkin nanti Caimin Itu implikasinya apa Pada desain Pemerintahan Pemerintahan Prabowo Gibran Saya kira kita akan Melihat apa yang sudah Terjadi di Zaman Pak Jokowi Maupun zamannya Pak SBY ya Bahwa kemudian Mayoritas kekuatan politik Akan ada di dalam Pemerintahan Dan sebenarnya begini Orang Kalau melihat dari Kacamata Demokrasi Misalnya Terjadi Atau Kacamata Normatif Misalnya Mengatakan Oh kalau misalnya Gak Kalah ya di luar Pemerintahan aja Gak sesederhana itu Kalau Anda sudah jadi Pemerintah Anda pasti Menyadari sepenuhnya Bahwa untuk Mengambil kebijakan Membuat undang-undang Menyusun APBN Itu butuh Persetujuan dari DPR Nah kalau Persetujuannya kurang Dari 50% Maka kemudian Undang-undangnya Gak bisa di Ketok palu APBN nya juga Gak bisa dijalankan Pakai APBN Tahun lalu Kalau pakai APBN tahun lalu Sementara situasi dan kondisi Sudah Berbeda kan tentu Tidak akan Maksimal Ujung-ujungnya yang dirugikan Siapa? Kan rakyat dan masyarakat Gak ada presiden yang mau Rakyatnya susah Atau rakyatnya sengsara Karena itu Menurut saya Suatu kenisnyayaan Bahwa Partai presiden terpilih Berapapun angka dia Modal dia Koalisi Pasti akan mengejar 50% Itu lebih Dan jangan harapkan Cuma 55% Atau 60% Misalnya ada pengamat Yang mengatakan Kan cukup 55% Udah lebih dari 50% Gak bisa Karena kalau 55% Satu partai lari Ya kurang dari Kurang dari 50 dong Gak jadi jalan kan gitu Dan dia akan berada Nasibnya pada Situasi yang genting terus gitu 60% juga riskan Dua lari Batal juga Keputusan-keputusan Dan perencanaan Yang mau Mau diambil Jadi saya mengerti Kenapa kemudian Presiden petahana itu Misalnya mengejar 70, 75 Bahkan 80% Untuk memberikan kepastian Bukan hanya Kepada dirinya sendiri loh Tapi juga Kepada perencanaan itu sendiri Saya ulang ya Kepada perencanaan itu sendiri Bayangkan Anda Sudah buat perencanaan Matang-matang Lama Tapi kemudian Gak bisa dilaksanakan Gara-gara apa Dukungan politiknya kurang Dan jangan lupa Bahwa yang berkepentingan Untuk perencanaan Jangka panjang Dan Jaminan dukungan itu Juga adalah Pelaku ekonomi Investor Termasuk rakyat juga Rakyat ini kan Punya rencana-rencana Yang menyesuaikan dengan Situasi dan kondisi yang ada Misalnya nih Sederhana nih Sekarang mau dibangun Jalan tol Bocimi ya Dari Jakarta Bogor Terus tembus di Sukabumi Ada orang-orang yang sudah Membeli tanah Misalnya ya Dengan memperhitungkan Akan ada jalan tol Begitu jalan tolnya Gak jadi kan Amsyong Gitu loh Iya kan Amsyong Saya mengaku bahwa Saya termasuk orang yang begitu Saya beli tanah di Sukabumi Dengan bayangan Oh ini tolnya akan tembus Di Sukabumi Berarti nanti menuju tanah itu Akan membutuhkan Waktu yang relatif Jauh lebih pendek Dibandingkan dengan Ada sekarang ini Gitu loh Jadi kita tuh gak boleh Hanya melihat Apa ya Sebuah analisa politik Atau skema pemerintahan Itu dari kacamata Normatif Perpustakaan dan normatif Saja Gak bisa Gitu harus berdasarkan Realita di lapangan Jadi naluri semua Presiden Adalah mengejar Angka 70-75 Presiden Untuk memastikan Apa yang direncanakan Akan terlaksana Dengan dukungan yang Mayoritas Jangan ambil resiko loh Bahwa nanti tiba-tiba DPRnya tidak setuju Lalu kemudian jadi batal Dalam kasus Pak Jokowi Terutama periode kedua Kan koalisi besarnya Itu 80% ya Di DPR ya Di parlemen kan 80% ya Iya Dan itu yang membuat Kemudian undang-undang Apa Itu bisa ketok palunya Lebih cepat Betul Lebih cepat Jadi itu yang membuat Alasan Dan menurut saya sih begini Tidak usah khawatir Atau jangan khawatir Bahwa ini tidak demokratis Pertama skema Skema besar Demokrasinya Ada eksekutif Legislatif Judikatif Sudah tersedia Pasti ada checks and balances Dengan sendirinya ya Secara inherent Sistem demokrasi itu Mengandung kontrol Di dalamnya Soal besarnya Kontrol itu seberapa besar Saya mau ingat juga Kalau kontrolnya terlalu gede Barang ini gak jalan Harus mencari titik keseimbangan Antara gas dan rem Ya gas dan rem itu Kalau gas doang Gak ada rem Nabrakan gitu kan Tapi kalau remnya kebanyakan Daripada gak jalan Ini kan orang-orang kan berpikirnya Seolah-olah Kalau remnya gede Lalu kemudian tetap berjalan Gak bisa jalan bos Gak bisa jalan Jadi memang Kata kuncinya bagaimana Mencari titik keseimbangan Antara dua hal tersebut Nah jangan dilupakan juga Sebetulnya adalah Soal dukungan masyarakat Pak Jokowi adalah Orang yang menunjukkan Bagaimana dukungan masyarakat itu Sangat penting Gak ada presiden yang memiliki Kesadaran sebesar Pak Jokowi Mengenai pentingnya dukungan masyarakat Pak Jokowi Dia bukan hanya berpikir Mengenai dukungan dari Parlemen loh Tapi dia juga berpikir Dukungan dari Masyarakat gitu Makanya dia bisa melakukan Banyak hal Yang mungkin tidak bisa Dilakukan oleh Yang lain Mulai dari misalnya Apa Mengakusisi Mayoritas saham Privat Kemudian misalnya Apa Jalan tol Apalagi Dana desa Dan seterusnya Kenapa dia bisa Mengerjakan hal yang sulit Karena dia dapat dukungan Dari dua pihak Pertama dari Elit politik Dari parlemen Yang kedua dia Dapat dukungan dari Masyarakat Dan itu Tertermin di Approval rating dia Iya Dan saking Kuatnya dia disitu Makanya Pilpres 2024 Beda dengan Pilpres yang lain Yang menentukan suara Adalah justru Pak Jokowi Jadi Bagaimana Pak Jokowi itu Menjadi penentu Kemenangan Itu Tergantung Respon dari Paslon Yang tiga ini Saya mencoba Membahasakan dengan Cara yang agak berbeda ya Pak Jokowi itu Kita anggaplah Dia sebagai Seorang Petahana Yang saking populernya Maka pilihan Masyarakat itu Sebetulnya Didasarkan kepada Evaluasi masyarakat Kepada calon presiden Apakah Anda Akan melanjutkan Pak Jokowi Apakah Anda Mendekat ke Pak Jokowi Apakah Anda Mengasosiasikan dengan Pak Jokowi Atau apakah Anda Menentang Pak Jokowi Antitesa Pak Jokowi Melawan Pak Jokowi Atau Anda Nggak jelas diantara Dua-duanya itu Gitu kan Kalau diserang Pak Jokowi Ini Pak Jokowi Ini Apa namanya Manipulasi curang Segala macam Nggak sih Pak Jokowi itu Cuma menjalankan Peran dia Sebagai presiden Iya kan Dia Kasih Bantuan sosial Dia bikin Pembangunan ini Dan itu Lalu dia melakukan Peresmian-peresmian Sekarang menang atau kalah Terserah Anda Calon presiden Wakil presiden Apakah Anda Mendekat Kepada orang yang Populer ini Atau Anda Menjauh dari orang yang Populer ini Kalau Anda Menjauh dari dia Orang yang Populer ini Yang didukung oleh rakyat Lalu kemudian Anda Kalah Lalu Anda Nggak percaya Anda gila Itu bahasa saya Kalau Anda Kemudian kalah Lalu seolah-olah Anda ngerti Kenapa Anda kalah Anda Mikir nggak Mikir Gitu loh Gitu Itu yang dalam Kesempatan lain Mr. Q Banyak kita bahas Sebagai foot of confidence Itu ya Iya Jadi Sebetulnya 2024 ini Adalah evaluasi Ini saya bahasakan dengan cara yang berbeda Evaluasi dari rakyat Kepada para calon presiden Sejauh mana Anda dekat Atau jauh dengan Pak Jokowi Iya Nah Prabowo Menurut evaluasi masyarakat Paling mendekat Dan paling dekat dengan Jokowi Makanya dia menang Sementara Yang kasih nilai 5 Kepada Pak Jokowi Eh Pak Prabowo ya Kepada Pak Prabowo Yang kasih nilai 11 dari 100 Kepada Pak Prabowo Dikasih Skor sama rakyat Gantian sekarang Dikasih skor 1,25 1,16 Iya Sama rakyat dikasih skor Prabowo 58 Anis 24 Atau 25 Dan Ganjar 16 persen Dan yang membuat skor terakhir dalam demokrasi Adalah rakyat Iya Bukan guru besar Tapi rakyat secara ketuluhan Termasuk rakyat Jelata Iya gitu Jadi menurut saya Itulah pelajaran penting dari pemilu 2024 ini Bahwa Anda kalau dapat dukungan begitu kuat dari rakyat Bukan hanya Anda bisa melakukan banyak hal Dalam pemerintahan Tetapi bahkan dalam pemilu presiden pun Ya Anda akan menjadi acuan Bagi masyarakat Nah itu yang gagal dilihat oleh Teman-teman di PDI Perjuangan Misalnya begitu ya Menurut saya Kalau kubunya Anis masih melihat itu Tapi mereka tidak punya pilihan Kalau mereka mau gabung ke pemerintahan Mereka merasa akan lebih hilang Dan tidak ada proses Tidak ada kesempatan untuk berproses Seperti Pak Prabowo Nah ini pertanyaan terakhir Tentang Pak Jokowi sendiri Kan pas pertemuan Setelah pertemuan Pak Jokowi kan menyebut Ini beliau memposisikan diri sebagai jembatan Jembatan ya Nah ini kan Terkait dengan Ini kan artinya Berarti Pak Jokowi masih cawe-cawe nih Sampai Oktober nih Untuk kepentingan Tadi itu Apa Desain pemerintahan ke depan Soal koalisi Dan seterusnya Jadi ini Menurut Mr. Q Posisi Pak Jokowi Sebagai jembatan ini Akan tetap berlanjut Pertama menurut saya Jadi peran Pak Jokowi ini Gimana Dalam Sampai beliau Oktober lengser itu Itu ngapain Konteks jembatan itu Menurut saya masih dalam konteks Pemerintahan Pak Jokowi Sampai dengan Oktober nanti ya Oh Iya Jadi dia Menjadi titik temu Bagi semua kekuatan politik yang ada Dan menurut saya sih Tujuannya tetap Bagaimana Pemerintahan Berjalan kembali Seperti biasa Kalau istilah saya itu Ya bagaimana Bergandengan tangan lagi Seperti pernah ada foto ya Beberapa bulan sebelum kontestasi itu Ada Bu Mega Ada Pak Surya Palo Oh iya Betul Ada langgar Tentu nanti Tolong ditampilkan Jadi menciptakan Suasana seperti itu lagi Habis itu makan siang Jadi bagaimana Supaya Kompak lagi Menyelesaikan Masa pemerintahan Yang tinggal 8 bulan ini Nah apakah kemudian Pak Jokowi juga Akan punya peran Menuju pemerintahan Yang akan datang Sebetulnya ini Tergantung Pembicaraan antara Pak Jokowi Dengan Prabowo Dan tergantung Dinamika politik ke depan Kalau saya percaya Bahwa Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Ini akan bekerjasama Pak Prabowo Akan minta Masukan Minta arahan Minta nasihat Untuk bagaimana Proses transisi Pemerintahan ini Berjalan dengan baik Bukan hanya karena Pak Jokowi Petahana Siapapun Istilahnya yang menang Kan perlu kerjasama Dengan petahana Pada hari ini kan Tinggal kerjasamanya Bagus atau jelek Itu aja Nah untuk orang Yang punya hubungan Sangat baik Dan memang Ya saya melihat Bahwa Pak Jokowi Itu Pilihannya adalah Kepada Prabowo Pilihan pribadi Dia adalah kepada Prabowo Dan Prabowo juga Merasa nyaman Dengan Pak Jokowi Maka kemudian Kerjasama ini Akan sangat-sangat optimal Sampai pada titik Yang paling Paling pol lah Termasuk misalnya Bagaimana Mengelola kabinet Ya siapa saja Presiden Apa siapa saja Menteri yang layak Yang layak dimasukkan Kedalam kabinet Jangan melihat Dalam kacamata Bahwa Wah ini kan Presiden harusnya Gak boleh diintervensi Presiden harusnya Menentukan semuanya Atau nanti Akan ada matahari kembar Matahari kembar Ini Pak Presiden Gak boleh dengerin yang lain Atau Akan terjadi power game Gak bisa Gak gitu-gitu amat Gitu loh Jadi leadership itu Justru tidak Leadership itu Bukan selalu Berarti Anda ambil Semua keputusan sendiri Enggak Justru leadership Menurut saya Dalam sistem multipartai Seperti sekarang ini ya Apalagi dengan fakta Bahwa Pak Jokowi Sangat populer Itu adalah dengan Mendengarkan dan Mendapatkan Masukan dari semua Dan Ya balik lagi Saya tadi di TV One Henry Satrio mengatakan Bahwa ini kan Pak Jokowi Sudah lemdak Gitu Menurut saya salah total Lemdak itu Kalau Pak Jokowi Itu tidak populer Di masyarakat Pak Jokowi ini Masih sangat populer Di masyarakat Gitu loh Sampai hari ini Dan kalau dia masih Sangat populer Sampai dengan akhir Masa jabatannya Maka dia menjadi Strong Presiden Walaupun sudah Akan selesai Tapi dia tetap akan Strong gitu ya Karena dia dapat dukungan Dari masyarakat Jadi gak lem ya Enggak gak lem Yang kedua Lemdak itu Kalau hubungannya buruk Sehingga cara berpikirnya Pak Jokowi Dengan cara berpikirnya Prabowo Itu berbeda 180 derajat Kita bisa mengatakan Misalnya Bu Mega itu Lemdak Pada tahun 2004 Ketika Pak Jokowi Sudah terpilih Pada Eh Pak Jokowi Pak SBY Sudah terpilih Pada bulan Juli Misalnya Karena cara berpikir Dan hubungan Antara Bu Mega Dengan Pak SBY Itu jelek Kita ingat Waktu itu Bu Mega Menunjuk Kalau gak salah Panglima TNI Yang kemudian Diralat Direvisi oleh Pak SBY Itu contohnya Tetapi hubungan Antara Jokowi Dengan Prabowo Kan bagus Sangat bagus malah Sehingga tidak bisa Dianggap Dua orang ini Akan berbenturan Dua orang ini Justru Menurut saya Saling memperkuat Saling kerjasama Dan saling memperhatikan Apalagi Kalau kita tambahkan Sesungguhnya Antara dua orang ini Sebetulnya terjadi Transfer of technology Transfer of man Dan itu sudah terjadi Emang lu pikir Teddy itu siapa Mayor Teddy yang terkenal Itu siapa lu pikir Emang siapa Mayor Teddy itu Sebelum jadi Ajudannya Prabowo Adalah ajudannya Pak Jokowi Orang aja gak ngerti sih Gak tau Iya Jadi kalau misalnya Pak Prabowo Wah kenapa sudah Wah gayanya begini Merakyat Wah ini kok Lebih sabar Loh Karena gak tau Transfer of technology And transfer of man Nah gitu Arah si raid Yang sangat dekat Dengan Pak Jokowi Sekarang ada dimana Dekat sekali Dengan Pak Prabowo Lihat aja Dimana ada Pak Prabowo Ada arah si raid Gitu loh Jadi orang-orang yang dekat Memberikan masukan Membantu Pak Jokowi Sekarang juga membantu Pak Prabowo Sehingga kalau saya katakan Bahwa ini Cara berpikirnya akan sama Ritmenya akan bagus Dan seterusnya Itu ada dasar yang kuat Gitu Jadi Mereka-mereka yang Gak tau Hal-hal yang kecil Tapi pengaruhnya besar Seperti ini Memang akan kehilangan Perspektif Iya Dan dengan ini Kita tutup Pembicaraan ini Terima kasih Thank you Mr. Kyo dari Pemirsa Sampai disini dulu Kita berjumpa lagi Di episode selanjutnya Pemirsa 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 Pemirsa